Pada kesempatan kali ini saya bakalan melakukan pengukuran terhadap SCCPWM dan step down Nah disini saya pengennya mengukur melihat berapa sih efisiensi dari SCCPWM sejuta umat yang biru ini Kita bandingkan dengan step down Untuk harganya hampir sama step down ini harganya 39.000 ya 35.000 Dan SCCPWM ini harganya 50.000an Secara keseluruhan saya bakalan menggunakan trapo ini sebagai power supply nya Trapo ini menghasilkan tegangan sebesar 18V AC kemungkinan dia sekitar 20V DC Dan sebagai beban disini saya bakalan menggunakan baterai pack 100Ah Nah dalam setiap percobaan saya selalu menggunakan baterai sebagai bebannya Nah karena baterai tersebut berfungsi sebagai beban Dia dapat menyedot arus sampai 30A semampu BMS nya Dan ketika kita lossin dari BMS dia bakalan menyedot arus lebih dari itu Sekitar 100A sesuai dengan kapasitasnya Alat ukur disini yang saya gunakan adalah tetap sama Wattmeter DC Dan yang ini bakalan saya gunakan untuk mengukur voltase karena dia mempunyai toleransi akurasi yang cukup tinggi Jadi pertama kali kita bakalan mengukur SCC ini dengan ini Berapa sih output ampere yang disalurkan oleh SCC ini ke baterai Kemudian saya bakalan mencoba kembali menggunakan step down Apakah ampere nya jadi bertambah atau enggak Dan eksperimen kali ini bakalan menjadi acuan buat kita yang pengen bikin PLTS sendiri di rumah Apakah dengan membeli SCC seperti ini mempunyai efisiensi yang lebih tinggi dibanding menggunakan step down Ataukah kita bisa menggabungkan step down dengan SCC ini Kalau menggabungkan step down dengan SCC ini efisiensi nya berkurang cukup jauh Karena sebelumnya saya pernah mencobanya Dimana saya menurunkan tegangan dari 18V ke 14V Kemudian masuk ke SCC ini dan arus yang mengalir itu jadi menurun Jadi sekitar 2A doang Enggak mau naik ke 3A Dan trapo ini memiliki toleransi yaitu 10% dari kapasitasnya dia mampu menghasilkan arus listrik sampai dengan 3A Enggak naik enggak turun ya Mau seberapapun arus yang disedot Tanpa disearahkan juga dia mampu menghasilkan 3A Ini dulu saya dapat dari bekas sound system Dan trapo ini murni 3A Sudah pernah diukur sebelumnya Dan langkah kerjanya nanti saya bakalan mengisi Baterai lipo 4 yang pernah saya beli kemarin Mahal banget harganya itu 2 jutaan Sayang banget kalau enggak saya jadiin eksperimen ya Minimal kita dapat ilmu lah dari membeli sesuatu produk secara online Oke langsung aja Saya bakalan rangkai terlebih dahulu Sebelum kita melakukan uji coba Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengatur SCC ini Untuk mengikuti tegangan pengisian penuh baterai Nah tegangan pengisian baterai iron pospet itu 14,4 sampai 14,8 Oke ini udah tepat ya 14,4 Dan disini ada wattmeter untuk mengukur berapa arus yang keluar ke baterai Oke langsung aja kita uji coba Nah disini kamu bisa lihat ya Arus yang ngalir ke baterai itu 4 ampere Oke 3 ampere, 2 ampere Ini arusnya enggak stabil Tuh 3, 4, turun lagi 3, 4, paling puncaknya itu 4 ampere arus yang mengalir ke baterai Kalau disini terbaca 3,6, 3,7, 3,6 Jarang-jarang menyentuh angka 4 ampere Ini udah kita sambung antara step down dengan alat ini Nah step down ini butuh dikalibrasi dulu Untuk tegangan pengisian itu 14,4 sampai 14,8 14,6 terlalu tinggi ya Adjust dulu Oke Udah kita rangkai Dari sini ke input step down Dari step down ke Baterai Tapi sebelumnya untuk ampere nya ini Kita bakalan penuhkan terlebih dahulu ya Biar di ampere nya ini stabil Penuhkan Oke ampere nya udah saya kunci ke persipul Dia bisa mengalirkan ampe maksimal 20 ampere Ini baterai nya 13,3 Oke kita mulai 3,7 ampere 3,5 Oke kita naikin lagi ampere nya bisa naik Kalau disini kebacanya stabil 3,5 sampai 3,6 ampere Tapi kita lihat pengukuran untuk DC PZLM berapa kira-kira Di PZLM 3,92 ampere 3,91 ampere ya 3,8 ya 3,8 ampere Disini 3,2 ampere Oke Kita udah simpulkan Untuk Kelebihan dan kekurangannya Dari hasil pengukuran sebelumnya Diproleh kesimpulan Untuk power supply nya itu 3 ampere 20V Dan kita hitung dayanya didapatkan 60W Kemudian Output menggunakan SCC Tidak stabil Kita ambillah di angka paling tingginya Yaitu 3,6 ampere Dengan tegangan 14,4 Kemudian kita kalikan Jadi 51,8 W Hasil PZLM Pengukurannya menggunakan SCC Dapatnya 54,7 W Kemudian output menggunakan step down Kita dapatnya 3,2 ampere 14,4 dikali 3,2 Sama dengan 46 W Nah yang PZLM nya ini lebih tinggi Ukurannya Dan lebih stabil Hasil PZLM Menggunakan step down Itu 3,9 ampere Dikali Kita kalikan saja 14,4 x 3,9 Sama dengan 51,6 W Nah untuk mengetahui dengan rumus efisiensi Bisa menggunakan rumus ini Oke teman-teman Setelah kita hitung Efisiensi untuk yang menggunakan SCC 86% Sampai dengan 91% Dan efisiensi yang dihitung Ketika kita menggunakan step down Yaitu 76% Sampai dengan 93% Nah Dua ini Yang di atas itu Untuk pengukuran menggunakan Wattmeter Biasa Yang kedua ini Pengukuran menggunakan PZLM Jadi dia lebih stabil Yang mana yang mau diambil Ya terserah kalian Kalau PZLM Saya menggunakan Resitor sun 100 ampere Kalau Wattmeter DC Resitor sunnya Lebih kecil Tapi kalau menurut aku Yang lebih akurat Yaitu PZLM Nomor 1 Dua ini Yang PZLM Kemudian 93,5% Ini PZLM Ya silahkan Kalian simpulkan sendiri Mau pakai apa Efisiensinya Kurang lebih sama Tapi Kalau dari segi Keamanan Penggunaan step down Jauh lebih aman Daripada Penggunaan SCC PWM Yang rawan rusak Rawan jebol Bikin baterai Jadi tekor Kalau di step down Kita bisa mengatur Ketegangan penuh Dimana Kalau tegangan udah penuh Dia bakalan berhenti Mengisi daya Rias Poluating Atau tegangannya Udah seimbang Dan Kalau kalian tertarik Sama hitung-hitungan Seperti ini Jangan lupa Subscribe Oke Bye bye Bikin baterai Sama hitung-hitungan